Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di seri pembelajaran Fisika Dasar 2 Pada seri pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang osilasi elektromagnetik dan arus bolak-bolik Materi yang akan kita pelajari adalah Kita akan mempelajari bagaimana fenomena osilasi dalam sebuah rangkaian sederhana Yang didalamnya terdapat induktor dan kapasitor Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana arus bolak-balik ini ketika dia mengalir dalam sebuah rangkaian RLC Rangkaian yang didalamnya mengandung resistor, induktor, dan kapasitor Sebelumnya kita telah mempelajari tentang arus arah dalam sebuah rangkaian yang memiliki komponen kapasitor dan resistor Kita juga sudah mempelajari bagaimana konsep induksi dalam sebuah induktor Dalam kajian sebelumnya kita juga telah mengetahui bagaimana medan listrik dan medan magnet dapat tersimpan dalam komponen-komponen elektronika Misalnya kapasitor Kapasitor dapat menyimpan sementara muatan Karena muatan yang ada di dalam kapasitor maka akan muncullah medan listrik Kemudian induktor ketika dia dialiri arus induktor akan menghasilkan medan magnet Sehingga kedua komponen ini masing-masing bisa menyimpan energi listrik saja ataupun energi magnet Kapasitor dapat menyimpan energi listrik dan induktor dapat menyimpan energi magnet Kombinasi dari kedua komponen ini akan menghasilkan osilasi dalam sebuah rangkaian yang dialiri oleh arus searah Nah konsep tadi kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan manusia Misalnya generator listrik pembangkit listrik yang menghasilkan energi listrik Energi listriknya tadi dapat disimpan dan dapat dipindahkan ke konsumen-konsumennya Dengan menggunakan jaringan-jaringan listrik Pembangkit listrik menghasilkan energi listrik kemudian akan ditransfer ke perumahan-perumahan Atau konsumennya sesuai dengan kebutuhan masing-masing Itu semua sudah diatur dalam jaringan listriknya Dimana kebutuhan konsumen disesuaikan Dimana konsumen daerah perumahan pasti membutuhkan tegangan yang rendah Dan konsumen yang berada di daerah industri atau komersil pasti membutuhkan tegangan yang tinggi Nah bagaimana kita bisa membagi daerah-daerah yang membutuhkan tegangan tinggi dan tegangan rendah Nah itu semua menggunakan konsep-konsep fisika Nah energi yang ditransfer itu harus dalam bentuk arus bolak-balik atau arus AC Nah untuk mempermudahnya kita akan mempelajari bagaimana osilasi dalam sebuah sistem elektrik Yang di dalamnya mengandung komponen induktor dan kapasitor Nah kita akan mempelajari bagaimana osilasi LC Kita akan memvisualisasikan bagaimana apakah benar dalam rangkaian LC Itu terjadi osilasi Sebelumnya kita sudah mempelajari juga bagaimana arus yang mengalir dalam sebuah rangkaian Dan yang di dalamnya hanya ada resistor dan kapasitor Kemudian kombinasi antara resistor dan induktor Dari dua rangkaian ini Muatan arus dan beda potensial bertambah dan berkurang secara eksponensial Lain halnya dengan rangkaian LC Dalam rangkaian LC muatan arus dan beda potensial tidak menurun secara eksponensial terhadap waktu Tetapi dia akan berubah-ubah secara sinusoidal dengan periode dan frekuensi tertentu Karena adanya hubungan antara medan magnet dan medan listrik yang ada di dalam kapasitor dan induktor Hasil osilasi dari medan listrik di dalam kapasitor dan medan magnet di dalam induktor disebut sebagai osilasi elektromagnetik Dimana kita juga telah mengetahui bahwa besar medan listrik dalam sebuah kapasitor Bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan ini Dimana UE adalah medan listrik itu sama dengan besar muatan kuadrat Dari besar muatan dibagi dengan dua kali kapasitansi kapasitornya Kemudian untuk medan magnet kita juga ketahui Besar medan magnet bisa dihitung dari induktansi Sebuah induktor dikalikan dengan kuadrat dari arus yang mengalir dalam induktor tersebut dibagi dengan dua Konsep ini masih kita gunakan dalam menganalisis rangkaian LC maupun rangkaian LLC nantinya Nah ini ada ilustrasi bagaimana dalam sebuah rangkaian LC dia dapat menghasilkan osilasi Misalnya kita punya gambar A ini kita punya sebuah kapasitor Kita punya kapasitor yang sebelumnya telah diisi penuh oleh muatan Nah dalam kapasitor ini karena muatannya maksimum maka besar energi Energi listriknya juga akan bernilai maksimum Tetapi energi magnet dalam hal ini belum ada di dalam induktor Karena muatan belum mengalir dalam induktor Belum ada arus yang mengalir dalam rangkaian ini Nah pada gambar B ketika muatan mulai mengalir Muatan mulai bergerak dari kapasitor menuju induktor Arus mengalir maka induktor yang dialiri arus tadi dia akan menghasilkan medan magnet Sehingga besar dari medan magnet dalam rangkaian ini akan terdapat medan listrik dan medan magnet Total besar dari medan magnet yang dihasilkan dalam sebuah induktor akan sebanding dengan jumlah muatan atau arus yang mengalir dalam induktor tersebut Dalam gambar C ini kita lihat bahwa ketika dalam kapasitor muatannya sudah habis Maka energi listrik yang dimiliki kapasitor akan hilang juga Apa yang terjadi? Karena arusnya sudah mengalir secara maksimum di dalam induktor Maka induktor akan menghasilkan medan magnet maksimum Dalam kondisi seperti ini Medan listrik dalam kapasitor habis Semuanya akan berubah menjadi medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang mengalir dalam sebuah induktor Nah dalam keadaan seperti ini maka arus dari induktor kemudian dia akan kembali bergerak dan akan mengisi kapasitor Sama seperti halnya dalam gambar B tadi Dalam keadaan tertentu nantinya arus medan magnet yang ada di dalam induktor tadi lama-lama akan habis Karena arusnya akan mengalir ke muatan akan masuk semua ke dalam kapasitor Dalam kondisi seperti ini medan listrik dalam kapasitor akan kembali maksimum seperti pada kondisi awalnya Nah siklus ini akan berlanjut terus menerus Dalam kondisi ideal ketika tidak ada resistansi tidak ada hambatan dalam rangkaian ini Maka osilasi akan terus berlanjut Nah kita dapat mengetahui besar dari muatan yang ada di dalam rangkaian ini dengan cara mengukur tegangan dari kapasitor Ketika kita menghubungkan voltmeter untuk mengukur tegangan dalam kapasitor Maka nanti kita akan mendapat besar tegangan VC Besar tegangan VC Kita akan mendapat besar tegangan VC ketika kita mengukur beda potensial dalam kapasitor Nah besar tegangan dari kapasitor itu akan sebanding dengan K per C Kemudian ketika kita sudah mengetahui berapa besar tegangan dalam kapasitor Kita juga bisa mengetahui berapa arus yang mengalir dalam rangkaian ini Bagaimana caranya kita harus menempatkan sebuah resistor dengan nilai yang sangat kecil Yang kita hubungkan dengan si induktor dan kapasitor Sehingga nanti kita dapat besar tegangan dari resistor itu sama dengan besar arus Dikali dengan besar hambatan atau resistor yang kita masukkan dalam rangkaian ini Dalam hal ini kita menggunakan resistor yang sangat kecil Sehingga kita bisa abaikan pengaruhnya Sehingga dalam kondisi ini masih terjadi osilasi yang sempurna dalam keadaan yang ideal Nah dari hasil pengukuran VC Tegangan dalam kapasitor dan tegangan dari resistor yang kita tambahkan dalam rangkaian ini Kita bisa memperoleh grafik osilasi dari tegangan dalam kapasitor dan tegangan dalam resistor Di mana tadi kita di selat-selat awal tadi sudah saya jelaskan bahwa Muatan arus dan tegangan dalam rangkaian LC ini dia akan berosilasi Dia tidak akan berubah, dia tidak akan menurun, naik dan turun terhadap waktu Tapi dia akan berosilasi Nah kita dapat buktikan dari nilai VC dan VR tadi Maka dia akan membentuk grafik yang berosilasi seperti ini Di mana ACE ini adalah gambar tadi Di mana titik A besar tegangan di C adalah maksimum Karena muatannya masih bernilai maksimum Dan R nya karena arusnya belum mengalir maka tegangan di R akan bernilai minimum Begitu seterusnya dia akan terus berosilasi Walaupun dalam kenyataannya osilasi ini tidak dapat berlangsung terus menerus Pasti akan lama-lama akan hilang muatannya Kenapa? Karena adanya energi-energi yang terdisipasi Terdisipasi menjadi energi panas misalnya Atau sebenarnya dalam induktor dan kapasitor itu juga ada sifat resistifnya Jadi ada hambatannya Sehingga muatan yang berosilasi tadi tidak sama terus Jadi dia tidak berada dalam kondisi idealnya Sehingga nanti kalau kita ilustrasikan Osilasinya akan menjadi seperti ini Jadi lama-kelamaan muatannya akan habis Sehingga tidak akan ada osilasi lagi Nah karena arus listrik ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita amati secara langsung Kita bisa membuat analogi osilasi listrik ini ke dalam osilasi mekanik Seperti halnya sebuah pegas yang di dalamnya Sebuah pegas yang kita hubungkan dengan beban Pegas dia akan berosilasi ketika kita beri simpangan Maka dia akan berosilasi Ketika pegas berosilasi naik turun Dia meregang dan merapat Maka akan menghasilkan energi potensial dari si pegas Kemudian akan juga muncul energi kinetik dari benda yang bergerak naik turun tadi Jadi dalam sistem ini ada energi potensial dan ada energi kinetik Sama halnya dalam osilasi mekanik Osilasi dari rangkaian LC juga memiliki energi magnet dan energi listrik Seperti yang di awal tadi Besar energi listrik adalah Q2C Karena energi listrik adanya dalam kapasitor Kemudian energi magnet dia akan muncul dalam sebuah induktor yang sudah dialiri oleh arus Nah dari sini kita bisa mendapat sebuah kaitan Dimana Q Q ini akan berkaitan dengan X Kemudian I itu akan berkaitan dengan V Dan K K itu dia akan sebanding dengan 1 per C Kita akan sebanding dengan K Berkaitan dengan K Dan L itu akan berkaitan dengan M Jadi kita bisa membuat analogi antara osilasi listrik dan osilasi mekanik Dia memiliki kesesuaian Dimana Q akan sesuai dengan X I akan sesuai dengan V Kemudian seperti C Seperti kapasitansi akan sesuai dengan K Dan hiduktansi akan sesuai dengan masa Dari sini kita Kalau sebelumnya kita ketahui dalam Fisika dasar 1 Untuk mempelajari gelombang kita dapat Besar omega Omega atau frekuensi sudut dari gelombang itu adalah akar K per M Nah dari kesesuaian ini kita dapat Frekuensi sudut untuk osilasi dari langkaian LC adalah Kalau kita ganti K dengan 1 per C Dan M dengan L Maka kita dapat omega adalah 1 per akar LC Ini adalah frekuensi sudut dalam rangkaian LC Nah kita karena dia berosilasi sama halnya dengan di dalam osilasi mekanik Maka kita bisa menentukan persamaan osilasinya dalam sebuah rangkaian LC tadi Nah karena besar energi total itu akan sama dengan besar dari energi magnet ditambah dengan energi listriknya Jadi energi total dalam rangkaian LC tadi akan sama totalnya dengan penjumlahan antara energi magnet dan energi listriknya Di mana besar energi magnetnya adalah Li kuadrat per 2 dan besar dari energi listriknya adalah Ki kuadrat per 2 C Kita dapat memperoleh persamaan atau fungsi gelombangnya atau fungsi osilasinya Dalam keadaan ideal karena tidak ada resistansi tidak ada hambatan maka osilasinya energinya akan tetap Jadi tidak akan ada perubahan energi dari energi magnet dan energi listrik ke energi panas atau ke dalam energi yang lainnya Sehingga nilai U akan konstan Ini akan konstan Ini dalam kondisi yang ideal ya walaupun sebelumnya sebenarnya tidak seperti itu Tapi kita mempelajari kondisi idealnya dia akan berada dalam kondisi konstan Di mana dia tidak akan berubah terhadap waktu Berarti DU per DT Itu akan sama dengan 0 Nah dari sini kita bisa menentukan bagaimana persamaan gelombangnya Kalau kita masukkan nilai U ini Ini nilai U Kita masukkan ke sini Maka kita dapat Ini DU per DT Itu akan sama dengan D per DT Itu akan sama dengan D per DT U nya kita substitusikan ini L I kuadrat per 2 Ditambah dengan Ki kuadrat per 2 C Itu akan sama dengan 0 Nilainya akan konstan Maka Kalau kita akan langsung kalikan masuk Maka L dikali I Itu akan sama dengan D I per DT Ditambah dengan Ki per C Ini D ki per DT Itu akan sama dengan 0 Ini arus berubah terhadap waktu Ini muatan juga akan berubah terhadap waktu Ketika kita substitusikan dengan menggunakan Kalau kita ketahui nilai I nya I itu adalah D ki per DT ya Dan D I itu D I per DT itu adalah D kuadrat Ki Per D T kuadrat Maka kita substitusikan ini Kedalam kepersamaan di atas Kita akan menjadi L I D I per DT Berarti kita ubah menjadi D kuadrat Ki per DT Ditambah dengan Ki per C Dikali dengan I ya Dikali dengan I Itu akan sama dengan 0 Nah Kita Coba Rubah Persamaan ini Supaya dia mirip dengan Persamaan Kelombang Kalau kita Pindahkan Komponen ini Ki per C dikali I Ke sebelah kanan Maka nanti nilai I nya Kita bisa Hilangkan ya Nilai I nya akan hilang Sehingga Persamaan ini akan menjadi L D kuadrat Ki Per DT Ditambah dengan 1 per C Kali Ki Sama dengan 0 Nah Kita lihat Persamaan ini Akan sama dengan Persamaan gelombang Mekanik Dimana M E M D Kuadrat M D kuadrat X Per DT Ditambah dengan K X Itu akan sama dengan 0 Di hubungan awal tadi Kita dapat L itu berkaitan dengan M Ki berkaitan dengan X Seperti C Akan berkaitan dengan K Ki ini Sama dengan X Berkaitan dengan K Jadi Persamaan ini Sudah sama Dengan persamaan Persamaan yang ada Di dalam Osilasi Mekanik Jadi kita bisa Kaitkan antara Osilasi Kita bisa analogikan Osilasi listrik Kedalam Osilasi Mekanik Nah Karena si Karena adanya osilasi Dalam rangkaian LC Tadi Maka Muatan dan Arus Sudah akan Berosilasi Nah kita bisa Mencari Persamaan osilasi Dari Muatan dan Arus Dengan menggunakan Persamaan tadi Dimana kalau kita Turunkan Persamaan yang awal Tadi Persamaan L D Kuadrat Ki Per D T Kuadrat Ditambah dengan 1 Per C Ki Sama dengan 0 Kalau kita turunkan Maka nanti kita akan dapat Nilai Ki Sama dengan Ki Ki besar Cos Omega T Ditambah dengan Pi Dimana ini Ki ini adalah Amplitudo dari Muatan Jadi Muatan maksimumnya Ini adalah Amplitudo muatan Atau Muatan maksimumnya Nah Kalau kita sudah dapat Persamaan untuk Osilasi dari Muatan Kita juga bisa Mendapatkan Persamaan dari Osilasi Arus Bagaimana caranya Kita tinggal Turunkan saja Ki itu kan D Ki Per D T Berarti dia I nya akan Diasakan dari Perubahan muatan Dalam selang waktu Tertentu Ketika kita turunkan Maka Akan mendapatkan Hasil seperti ini I sama dengan D Ki Per D T Turunan dari Ki Cos Omega T Ditambah dengan Pi Itu adalah Minus Omega Minus Omega Ki Sin Omega T Ditambah dengan Pi Bagaimana caranya Dengan menggunakan Turunan biasa Kita akan mendapatkan Persamaan seperti ini Kita turunkan dulu Yang di dalam Kurung Dimana Ini turunkan terhadap Waktu Maka Omega T Diturunkan Terhadap T menjadi Omega Kita simpan di luar Dan Kita turunkan Sin Omega T Ditambah dengan Pi Turunan Sorry Turunan cos Itu adalah Min sin Maka dapat Nilai I nya adalah Minus Omega Ki Sin Omega T Ditambah dengan Pi Karena Karena besar Ini Minus Komponen ini Omega Ki Omega Omega Ki Itu akan Sama dengan Dari Amplitudo Arusnya Ini adalah Amplitudo Arus Amplitudo Arus Atau Kita terus dengan Ruh besar saja Kita bisa Rubah persamaan Ini menjadi I Itu sama dengan Minus I Ini Amplitudo Arus I besar I kecil ini Arusnya Dan I besar ini Amplitudo Arus Jika dengan Sin Omega T Ditambah dengan Pi Jadi Ini adalah Persamaan Osilasi untuk Arus Ini adalah Persamaan Osilasi untuk Muatan Nah Kemudian Karena ada Osilasi Muatan Dan Osilasi Arus Energi Listrik Dan Energi Mekanik Juga akan Ber Osilasi Sebelumnya Kita Bahas dulu Tentang Frekuensi Sudut Bagaimana Kita Mendapatkan Frekuensi Sudut Dalam Kita Tinggal Turunkan Ki Tadi Kita dapat Nilai Ki Tadi Adalah Ki Ini Ingat ya Ki besar Ini adalah Amplitudo Dari Ki Kos Omega T Ditambah Dengan Pi Nah Ini Kita Untuk Mencari Frekuensi Sudut Kita Tinggal Turunkan Dua Kali Kalau Kita Turunkan Sekali Kita Dapat Arus Persamaan Arus Kemudian Kita Turunkan Lagi Maka Nanti Kita Dapat Omega Maka Kalau Ini Persamaan Ini Kita Kita Masukkan Ke Persamaan Awal Tadi Dimana L D Kuadrat Ki Per DT Kuadrat Ditambah Dengan 1 Per 1 Per C 1 Per C Dikali Dengan Ki Maka Ini Sama Dengan 0 Untuk Menentukan Omega Kita Substitusikan Ke Persamaan Ini Nilai L L Dikali Dengan Omega Minus Ini Kuadrat Ki Kos Omega T Ditambah Dengan Pi Ditambah Dengan 1 Per C Ki Ini Ki Besar Kos Omega T Ditambah Dengan Pi Nah Untuk Mencari Nilai Omega Kalau Kita Pindah Ruas Minus L Omega Kuadrat Ki Kos Omega T Ditambah Dengan Pi Sama Dengan Ini Sama Dengan 0 Kalau Kita Pindah Ruas Sama Dengan Minus 1 Per C Ki Cos Omega T Ditambah Dengan Pi Maka Komponen Ini Sama Kita Coret Ini Coret Minusnya Habis Minus Habis Maka Kita Dapat Nilai Omega Omega Kuadrat Itu Sama Dengan 1 Per LC Maka Kalau Kita Maka Omega Sama Dengan 1 Per Akar LC Ini Sama Dengan Analogi Kita Yang Pertama Nilai Omega Itu Untuk Untuk Reposisi Dalam Rangkaian LC Itu Sama Dengan Per Akar LC Seper Dari Besar Induktansi Dan Kapasitansi Dari Komponen Yang Digunakan Nah Kemudian Kita Bisa Menentukan Persamaan Untuk Osilasi Energi Dan Energi Listrik Dan Energi Magnet Kita Ketahui Bahwa Besar E Adalah Ki Kuadrat Per 2C Kita Tinggal Masukkan Nilai Ki Sehingga Kita Dapat Persamaan Ini Adalah Persamaan Untuk Osilasi Dari Energi Listrik Bagaimana Dengan Osilasi Energi Magnet Osilasi Energi Magnet Itu Adalah Ki Kuadrat Per 2C Dikali Dengan Sin Kuadrat Omega T Nah Bagaimana Caranya Bisa Dapat Seperti Ini Kalau Dari Energi Listrik Kita Medan Medan Magnet Adalah Li Kuadrat Per 2 Li Kuadrat Per 2 Seperti Ini Kita Kita Masukkan Nilai I Kita Tadi Kan Kita Dapat Nilai I Adalah I Sama Dengan Minus I Sin Omega T Ditambah Dengan I Nah Dari Sini Kita Subfitusikan Persamaannya Maka Nilai UB UB Sama Dengan L I Minus Ya Ini Karena I Kuadrat Berarti Minus Hilang Ini L I I Kuadrat Ya I Kuadrat Sin Kuadrat Omega T Ditambah Dengan V Nah Karena I I Tadi Kita Dapat Juga Di Awal Tadi Bahwa Nilai I Nilai I Itu Sama Dengan Omega Q I Adalah Omega Q Maka Kita Masukkan L Omega Tiga Kuadrat Ki Kuadrat Sin Kuadrat Omega T Ditambah Dengan Pi Eh Nah Karena Seperti ini Maka Kita Dapat Dengan Memasukkan Nilai Omega Maka Nanti Kita Dapat Nilai Nilai Omega Kan Tadi Kita Dapat Berapa Nilai Omega Omega Sama Dengan Seper Akar LC Kalau Kita Masukkan Nilai Omega L Kalau Omega Kuadrat Berarti Akarnya Hilang 1 Per LC Ki Kuadrat Sin Kuadrat Omega T Ditambah Dengan Pi Ini L Habis L Habis Maka Tinggal Jadinya Persamaan Osilasi Untuk Medan Magnet Adalah Ki Kuadrat Per C Sin Kuadrat Omega T Ditambah Dengan Pi Dan Disini Bisa Terlihat Bahwa Amplitude Maksimumnya Adalah Sama Ki Kuadrat Per 2C Nah Itu Kita Bisa Ilustrasikan Dalam Grafik Berikut Ini Nah Kita Lihat Bahwa Dalam Grafik Ini Nilai Maksimum Dari Besar Medan Listrik Maupun Medan Magnet Adalah Sama Nilai Maksimumnya Tetap Di Ki Kuadrat Per 2C Ini Adalah Nilai Maksimumnya Kemudian Kita Bisa Lihat Juga Bahwa Penjumlahan Dari Nilai Medan Magnet Dan Medan Listrik Itu Akan Tetap Sama Nilainya Adalah Ki Kuadrat Per 2C Coba Dilihat Karena Ini Energi Yang Hijau Energi Medan Nol Energi Listrik Maksimum Maka Total Maksimum Maka Kuadrat Per 2C Begitu Seterusnya Ini Disini Adalah Di Tengah Tengah Nilainya Medan Listrik Berarti Setengah Dari Ki Kuadrat Per 2C Energi Magnet Juga Setengah Ki Per 2C Maka Kalau Kita Jumlahkan Nilainya Tetap Sama Total Dari Energi Total Nya Adalah Sama Ki Kuadrat Per 2C Kemudian Dari Grafik Ini Juga Kita Bisa Lihat Bahwa Ketika Nilai Medan Listrik Maksimum Nilai Medan Magnet Nya Nol Begitu Juga Sebaliknya Ketika Medan Magnet Nya Maksimum Medan Listrik Nilainya Nol Dari Grafik Ini Kita Bisa Dari Persamaan Dua Persamaan Kita Bisa Mendapat Grafik Osilasi Dari Energi Listrik Dan Energi Magnet Oke Ini Ada Contoh Misalnya Ada Sebuah Kapasitor Dengan Kapasitansi 1,5 Mikrofarad Kemudian Dia Diubungkan Atau Di Diubungkan Dengan Tegangan 57 Volt Baterai Dengan Tegangan 57 Volt Digunakan Untuk Mengisi Kapasitor Tadi Kemudian Setelah Full Dia Akan Dilepas Baterai Sebut Setelah Kapasitor Terisi Full Baterai Dilepas Kemudian Si Kapasitor Diubungkan Dengan Sebuah Induktor Yang Besarnya Adalah 12 Mili Henry Kemudian Kita Disuruh Kita Bisa Pertanyaannya Kita Disuruh Mencari Berapakah Berapakah Besar Beda Potensial Dalam Konduktor Atau VL Berapa VL Kemudian Yang kedua Kita Disuruh Mencari Berapa Laju Maksimum Laju Maksimum Itu DI Per DT Maksimum Berapa Nah Dari sini Kita Bisa Menggunakan Persamaan Yang Sudah Kita Peroleh Tadi Dimana Kalau Kita Mencari Menurut Aturan Loop Dalam Sebuah Loop Maka Besar Karena Dia Di Hubungkan Secara Seri Besar VL Itu Akan Sama Dengan Besar PC Berarti Tegangan Di Induktor Nilainya Akan Sama Dengan Tegangan Yang Ada Dalam Sebuah Kapasitor Nah Pada Kondisi Awal Untuk T0 Saat T0 Saat T0 Ini Saat T Sama Dengan 0 Kapasitor Kan Nilainya Akan Bernilai Maksimum Karena Dia Sudah Diisi Dengan Tegangan 57 Volt Tadi Kan Berarti Kapasitansinya Dia Maksimum C Maksimum Nah Karena C Maksimum Berarti Konstanta Fasenya Harus 0 Nilai Konstanta Fase P Nya Itu Akan Sama Dengan 0 Sehingga Persamaannya Ki Itu Akan Sama Dengan Ki Besar Ampli Tuduk Ki Cos Omega T Nah Kalau kita Mau mencari Besar Karena ada hubungan Antara VL dan VC Kita bisa Mencari dulu VC Karena VC Besarnya Sama Dengan VL Dari 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 Persamaan Ini Untuk Mengetahui Tegangan Di Tegangan Kapasitornya Maka Kita Bagi Kedua ruas Dengan C Kita Bagi Dengan C Ini Kita Bagi Dengan C Maka Ki Per C Adalah Sama Dengan Tegangan Tegangan Di Kapasitor Ini Ampli Turu Dari Muatan Total Muatan Maksimum Dibagi Dengan Kapasitansinya Sama Dengan VC Berarti Ini Tegangan C Tegangan Kapasitor C Ini Ampli Tudu Tegangan Di Kapasitor Dikalikan Dengan Cos Omega T Nah Karena VC Tadi Sama Dengan VL Maka Besar VL Itu Sama Dengan VC Ini Adalah Ini Yang Kecil Ini Urup Kecil Supaya Tidak Bingung Urup Kecil Urup Besar VC Ampli Tudunya Dikalikan Dengan Cos Omega T Nah Omega Nya Kan Kita Belum Ngetahui Tadi Kita Dapat Persamaan Omega Itu Sama Dengan 1 Per Akar LC L Nya Berapa L Nya Adalah 12 Micro Henry C Nya Adalah 1,5 Micro Parat Berarti Kita Bisa Tentukan Nilainya Per L Perl Nya 12 Kali 10 Angkat 3 Minus 3 Dikali Dengan 1,5 Dikali 10 Minus 6 Nanti Kalau dihitung Dia akan mendapat Nilai 750 Radian Per Second Kemudian Setelah Kita Dapat Omega Kita Masukkan Ke Nilai Ini Kita Masukkan Ke Sini Kita Dapat Nilai VL Nya Ini L Ini L Ini C Kita Masukkan VC V Tegangan Maksimum Amplitur Maksimum Yang Ada Di Kapasitor Karena Dia Di Isi Oleh Tegangan Baterai 57 Volt Berarti Nilai Maksimum Nya 57 Volt Berarti Ini Sama Dengan 57 Dikali Dengan Cos Omega T Omega Nya Adalah 750 T Ini Adalah Besar Dari Tegangan Yang Ada Di Dalam Kapasita Dalam Induktor 57 Dikali Cos 750 T Tinggal Kita Tau Saat T Berapa Saat Waktu Berapa Kalau Saat T 0 Berarti Tegangan VL Nya Sama Dengan Tegangan Yang Ada Di Kapasitor Yaitu 57 Volt Berarti Kalau Kita Mau Saat T 1 Berarti Kita Ganti T 1 Cari Cos Dari 7500 Nah Kemudian Untuk Pertanyaan Yang Kedua Laju Maksimum Atau DI Per DT Laju Maksimum Dari Arus Perubahan Arus Dalam Langkaian Itu Adalah DI Per DT Kalau Key Tadi Key Tadi Kita Dapat Nilai Key 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 Sama Dengan Key Detail Amplitude Dikalikan Dengan Cos Omega T Maka I Y nya Adalah I Y nya Berapa Turunannya Sama Dengan Minus Omega Key Cos Sorry Sin Turunannya Turunannya Cos Sin sin adalah sin omega t nah kalau dicari di per dt maka di per dt sama dengan d per dt dikali dengan minus omega ki sin omega t berarti hasilnya adalah Hai turunannya kos saya turunnya sin min aset ternyasi kos ya berarti ini minus omega kuadrat ki kos omega t nah dari sini kita kan belum mengetahui berapa besar dari keynya yang kita ketahui hanya omega omega saja ya kita bisa rubah nilai omeganya omeganya kita dapat tadi nilai omega omega itu sama dengan satu per akar LC maka kita rubah ini menjadi minus satu per LC ya karena kuadrat dikali dengan ki kos omega t nah ki ini kan ada ki per c ya ini muatan dibagi kapasitor itu adalah tegangannya kapasitansi ya sama dengan tegangannya itu akan sama dengan minus p c dikali dibagi l cos omega t dia akan bernilai maksimum arusnya akan bernilai maksimum di per dt ini akan bernilai maksimum saat apa saat komponen cos omega t ini akan sama dengan satu dan pasti maksimum maka kita bisa mencari di per di per dt maksimumnya adalah vc per kvc nya ada 57 dibagi dengan l nya adalah 12 dikali 10 bangkat minus 3 sesama dengan 4750 ampere per second jadi kecepatan arus mengalir adalah 4750 ampere per second oke terima kasih sekian untuk mati hari ini nanti kita akan lanjut ke mati hari yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh